Laga persis solo vs Arema FC di Stadion Sriwedari digelar tanpa penonton, begini komentar getuh. Pelatih Arema FC, Joko Susilo, tidak memberikan komentar banyak terkait Laga Persis Solo vs Arema FC yang akan berlangsung tanpa penonton, Minggu, tanggal 30 Juli tahun 2023. Pertandingan yang seharusnya digelar di Stadion Manahan Solo itu harus digeser ke Stadion Sriwedari Solo. Di mana Stadion Sriwedari tidak memungkinkan jika dihadiri oleh penonton, termasuk soal SOP keamanan. Sementara di waktu yang sama, Stadion Manahan Solo akan dijadikan pengu pertunjukan musik Dewa 19. Ketika ditanya, apakah Laga tanpa penonton ini justru menguntungkan bagi Arema FC, Coach Geto, Sapaan Joko Susilo, pun menjawab dengan singkat. Itu sebuah keuntungan kalau kami menang, kata Coach Geto saat konferensi persebelum pertandingan. Sebagai nakoda baru di tim Arema FC sepeninggal Ibutu Gede yang telah mundur, Coach Geto mengaku, bahwa dirinya hanya terkonsentrasi pada pertandingan besok. Apalagi Arema FC dituntut untuk dapat meraih kemenangan perdananya di kompetisi Liga 1 2023. Setelah di empat pertandingan sebelumnya, Singo Edan mengalami tiga kali kekalahan dan hanya sekali imbang. Tentu bukan hal yang mudah mengalahkan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah. Sekarang kami konsentrasi untuk pertandingan besok. Bagaimana kami maksimal, bagaimana kami memenangkan pertandingan besok dan tidak kehilangan poin, ujarnya. Sebelumnya, asisten pelatih Arema FC, Kuncoro juga menanggapi tidak adanya penonton di Laga kontra Persis Solo ini. Menurutnya, adanya penonton di pertandingan sepak bola merupakan sebuah energi bagi setiap tim. Kondisi tidak adanya penonton ini yang nantinya akan dimanfaatkan untuk merebut tiga poin perdana. Ia secara psikologis menguntungkan Arema. Tapi penonton bagi tim tuan rumah, ibarat energi sekitar 30%. Begitu gak ada penonton ia tetap semangat. Tapi rasanya beda, tandasnya. Terima kasih telah menonton!